Intro Assalamualaikum Sobat Wisata Sampurasun Halo Sobat Wisata Sekarang saya masih di Desa Cisontrol Hari ini saya ingin ngurek belut atau memancing belut Saya sudah ditemani oleh teman-teman dari Desa Cisontrol Ingin tahu keseruan kita di Desa Cisontrol Tetap di Desaku Wisataku Intro Oke Kang, kalau kita mau ngurek apa aja sih yang harus disiapkan? Ini pertama urekannya atau pancingnya Pancingannya dulu Seperti ini barangnya Terus kita siapkan umpan Umpannya dari apa itu? Pancingannya ini dari anak kodok atau kata kecil Yang kecil-kecil Kalau disini bancet namanya Bancet Kayak seperti ini Kalau ini sudah dipasang Bentuknya seperti ini Oh iya Ini sudah tinggal pakai Nah sekarang kita kan mau kotor-kotoran Terus mungkin kau pakai sepatu Nanti kita lepas ya Kita lepas dulu aja sepatunya Terus jangan lupa Kalau misalkan Sekarang mau beraktivitas Jangan lupa pakai masker Oke siap Kita untuk menjaga kesehatannya aja Yaudah kan kita langsung aja ya Yo siap Alah siah Ngurek belut di Desa Cisontrol Pasti seru banget nih Ngurek belut atau memancing belut Memang merupakan kegiatan yang seru Dan juga belut mengandung banyak sekali protein Sangat baik untuk kesehatan tubuh Dan rasanya tentu sangat enak Kalau diolah dengan baik Fitri ditemani para jawara ngurek dari Desa Cisontrol tuh Mereka kelihatan udah pro banget ya Ini adalah umbang pertama kita Namun sayang kita gagal Tadi udah nyangkut Si belutnya gak mau Tapi kita gak boleh patah semangat Kita harus cari lagi ya kan ya Yuk kan yuk Yuk kita cari lagi yang lain Siapa tau ada yang lebih bagus Ya belumnya lagi keluar rumah kayaknya tuh Yeay berhasil Si Akang emang hebat banget Udah ini lubangnya nih Ini bagus nih Wah ternyata butuh skill ya Lagi kamarana atu ini tabelutnya Wah ini kayaknya ada tarikan di tangan Oh ya ya Benteng banget Nah selesai tahan-tahan Tahan pegangan 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 yang Benar pegangannya Takut lepas Aduh sobat wisata saya seneng banget Dari sekian banyak lubang yang saya coba Baru dapet ini belutnya Mana gede banget tadi Aduh sobat wisata kang Kita lanjutnya cari lubang yang lain Yuk siap Jalan-jalan Yeay finally Akhirnya si Belu Cisonto Berhasil tergiriwil juga tuh Sama umpannya Fitri Hebat deh Oke sobat wisata ini dia belut-belut hasil tangkapan saya bersama teman-teman Kang ini habis ini diapain lagi Kita langsung aja bawa pulang Wah siap-siap-siap Ikuti saya terus tetap di dasaku Wisataku Seru banget kan ngurek belutnya Lanjut ke dapur yuk Eh tapi ini bukan dapur biasa ya Kita akan masak di puncak bangku Alias negeri di atas awan Tia Oke sobat wisata Jadi ini belut yang tadi kita urak dari sawah Bu ini mau dimasak apa Bu? Kita rencana mau bikin belut cobek Sebelumnya kita pakai hand sanitizer dulu Kita pakai sarung tangan Nah setelah ini gimana Bu? Nah ini bahan utamanya belutnya Setelah kita bersihkan potong-potong kita pakai jeruk nipis pakai garam cuci bersih Kita bilas ini hasilnya Ini hasilnya bahan-bahannya Kemiri 7 butir Bawang merah 4 butir Cabai merah, cabai rawit, asem, kencur, jahe, bawang putih Terus pakai terasi, garam, gula Setelah ini apa lagi Bu? Kita mulai menggoreng belutnya dulu Kita panasin wajan dulu Pakai minyak Minyaknya bagaimana Bu? Tengahnya aja Tengah ini? Ya Udah Bu? Cukup gak Bu? Cukup Kita goreng belutnya Sungguh panas dulu ya? Ya Bu ini kayaknya minyaknya udah panas Ya silahkan masukin Semua nih Bu? Bu ini sampai matang berapa lama Bu? Sampai kekuningan Sampai tunggu setengah kering Setengah kering Tapi siapin ngapain dulu? Pasukin dulu itu apinya biar nyala Kita sambil nunggu matang Kita bikin bumbunya Oh siap Nah kita siapin bumbunya Kita potong-potong dulu ya Berarti diulek ya Bu? Iya Ibu yang potong saya yang ulek ya? Boleh Ini diulek sekarang Bu Bumbu dapur Dengan racikan khas ciamis Bercampur aduk dalam ulekan Ulek terus ya Fitri Sampai semua bumbunya merata Ini bumbunya udah masuk semua Diulek tapi jangan terlalu halus Oh berarti harus Kasar Oh kelihatan ya Ini segini udah cukup belum? Udah ya Udah cukup Cukup Abis ini ya Ngapain lagi? Abis ini kita Masukin belutnya Ini tapi Oh ke sini ya? Ini nanti kita kasih air Sedikit Terus kita masukin Bumbunya disiram Dicampurin sama Masukin ke sini Belutnya Belutnya ambil Ini Bu Ya Setelah itu Bumbunya kita kasih air Dikit Ya Kira-kira Aduh Gimana itu Cek kasih airnya Bu? Setengah gelas Air panas Oh berarti kalau air denger gak bisa? Ya kurang mantap sih Setelah itu kita Beri ke sini ya Ya sekarang udah selesai Ini pecak belutnya Boleh dicobain gak Bu? Cobain Siap Boleh Bentar ya Apa? Pakai ini aja Bu? Apa-apa-apa? Boleh? Dibuka aja Buka Nah sobat wisata Sekarang kita Cicipi Belut yang tadi kita Masukin Ibu kan cobain Nah ini dagingnya empuk banget Pedasnya pas Asinnya pas Pokoknya enak banget Belutnya belut banget Cobain lagi ya Bu Oke sobat wisata Ini dia Cobek belut Ala desaku Wisataku Udah dulu ya guys Salam sobat wisata Ciamis Dadah 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 Terima kasih.